Pembatasan sosial berskala besar tahap kedua di kota Palembang akan berakhir pada hari ini. Sementara itu Pemkot Palembang belum memutuskan terkait dengan keberlanjutan PSBB. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Elsa Silalahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, PSBB tahap kedua berakhir hari ini lalu seperti apa kelanjutannya? Ya, Dade dan juga Pemirsa, penerapan pembatasan sosial berskala besar di kota Palembang, Sumatera Selatan ini telah berlangsung dari tanggal 3 Juni dan berakhir hari ini 16 Juni 2020. Meskipun telah berakhir, namun pemerintah kota Palembang belum memutuskan seperti apa keberlanjutan dari PSBB tahap kedua yang ada di kota Palembang ini. Namun mereka telah menyiapkan dua opsi, yakni yang pertama PSBB transisi new normal atau ke normal baru atau langsung menerapkan penegakan disiplin protokol penjagaan COVID-19. Namun untuk kepastiannya, kami masih menunggu rapat digelar di rumah wali kota yang akan digelar besok pagi. Sementara itu, wali kota Palembang, Arno Joyo, mengatakan bahwa status kota Palembang yang sebelumnya berada di zona merah saat ini telah turun berada di status orangnya atau berada di level 3 dengan resiko penyebaran yang sedang. Hal ini dinilai berdasarkan 15 indikator kesehatan yang saat ini skornya mencapai 1,9 yang mana jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan PSBB tahap pertama dengan jumlah 1,8. Salah satu indikator yang disebutkan oleh wali kota Palembang yaitu dari tingkat keterisian rumah sakit yang saat ini berjumlah 45 persen yang artinya masih ada 55 persen lagi yang kosong dan jumlah ini jauh dari batas maksimal yang telah disyaratkan yaitu 20 persen. Pemerintah kota Palembang juga menegaskan bahwa apapun nanti keputusan dari keberlanjutan PSBB tahap kedua ini mereka akan lebih menyadarkan ataupun meningkatkan tingkat kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Nah seperti apa keperlanjutan PSBB tahap kedua ini? Berikut pernyataan selengkapnya dari wali kota Palembang, Harno Joyo. Kami nanti akan tindaklanjuti dari hasil rapat evaluasi ini bersama forum koordinasi pimpinan daerah kita akan menatapkan apakah setelah tanggal 16 ini PSBB transisi atau disiplin penegakan disiplin protokol kesehatan. Jadi ada dua. Tadi disampaikan oleh Pak Antony, yang jelas apapun namanya adalah bagaimana supaya masyarakat kita betul-betul patuh akan protokol kesehatan. Oleh karenanya, kerja sama kita semua. Garda terdepan, terkait protokol kesehatan adalah kesadaran di tengah tangan masyarakat. Dade. Elsa, lalu bagaimana dengan gambaran sebaran COVID-19 di Sumatera Selatan? Ya, Dade. Terkait dengan persebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, memang setiap harinya ini ada penambahan dan berdasarkan data terakhir yang kami peroleh ada penambahan sebanyak 52 kasus positif, yang mana saat ini totalnya berjumlah 1.448 orang. Sementara untuk kasus sembuh bertambah 15 orang, yang saat ini totalnya berjumlah 651 orang. Sementara untuk kasus meninggal dunia bertambah 2 orang, dan saat ini totalnya berjumlah 57 orang. Selain itu, untuk kasus aktif positif COVID-19 saat ini yang ditangani oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, berada di angka 740 orang, atau hampir 50% dari jumlah keseluruhan kasus positif di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini salah satu kota atau wilayah yang menjadi penyumbang terbesar kasus positif COVID-19, yakni kota Palembang yang saat ini berjumlah 885 kasus, sementara untuk kasus sembuh berjumlah 304, dan yang meninggal dunia berjumlah 38 orang. Ada pun upaya yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan dan juga Penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, mengatakan akan terus memasifkan pelacakan terkait dengan orang-orang yang berkontak atau berkomunikasi dengan pasien positif COVID-19, kemudian juga akan memaksimalkan lagi pemeriksaan spesimen yang akan dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kota Palembang, serta juga memaksimalkan pemeriksaan spesimen di rumah sakit mandiri yang ada di Kota Palembang, seperti di rumah sakit Muhammad Husin Palembang, dan juga di rumah sakit Pusri, meskipun memang pemeriksaan yang dilakukan ini masih terbatas. Demikian Dade, kembali ke Anda di studio. Eosah Silalahi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.